menjaga dengan siapa kita punya bayangan-bayangan yang yang kurang pantas kepada ibunda kita ada pun baginda nabi pernah minum di bekas gelasnya syaitah Aisyah mungkin bisa saja bekas gelasnya diganti tanpa harus menyebut bentuk fisiknya tapi itu masih tapi kalau sudah membentuk warna dan menyifati wajah ini ayo kita hindari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagu Aisyah istri rasulullah baru-baru ini menjadi trending topik di youtube lagu yang dikemas dalam cair modern ini menuai kontroversi ustadz boyayah yang meminta agar tidak menyebutkan terlalu detail tentang bentuk fisik istri rasulullah berikut penjelasannya pernah minum di bekas gelasnya syaitah Aisyah mungkin bisa saja bekas gelasnya diganti tanpa harus menyebut bentuk fisiknya itu masih tapi kalau sudah membentuk warna dan menyifati wajah ini ini itu ayo kita hindari maka beli jasad yang lainnya kemudian yang selanjutnya ada video klip barangkali yang su'ul adab ya dan mungkin niatnya juga baik karena belum mengerti sudah sayur tangan Siti Aisyah Siti Aisyah digambarkan tangan perempuan yang berdandan dan sebagainya seolah-olah Siti Aisyah itu itu dan paling tidak tidak pantas itu ini nasihat buat saudara-saudara aku pecinta solawat ayo kita waswada dalam hal-hal yang semacam ini itu saja mungkin jadi yang membuat lagu dan yang ingin menyebar itu kami yakin khusnudan karena rindu agar Siti Aisyah betul-betul jadi suri toladan akan tapi anda saya manusia saya pun ngomong begini dalam satu jawaban ada yang salah kok kalau adik nyari dan saya siap untuk menarik diri kalau tobat saya siap tobat bagi saya dengan sifat memaaf saya tidak tinggal membacanya ada di bet yang pertama ini barisan pertama itu mulia indah kemudian bisa diganti setelahnya mulia indah kemudian berseri boleh masih wajar tapi itu mulia indah ada tengah-tengahnya digantilah dengan mungkin sejuk wajahnya sejuk bisa jadi semacam itu kemudian ada bet yang bet pertama baris kedua kami pun tidak bisa membacanya karena saya tidak bisa membaca semacam itu bisa diganti itu misalnya dengan mungkin sifatnya ditonjolkan cerdas pandai dan penuh kasih sayang bisa saja diganti seperti itu bukan mencifati wajah saya tidak bisa membacanya baris yang kedua dari bet yang pertama cerdas pandai cerdas pandai penuh kasih sayang dan penuh kasih sayang bisa atau diganti dengan dengan pokoknya coba yang punya kemudian yang terakhir bukan ini bet pertama bet kedua bet kedua ya bila marah nabi kan memanja memang nabi selalu menghibur ditambah saat diganti di bawahnya itu bukan dengan itu menghibur hatinya bisa dekat menghibur hatinya nabi selalu kalau Siti Aisyah marah adalah buru satu menghibur hatinya tanpa menghadirkan satu yang ya intinya untuk menjaga jangan sampai kita punya bayangan-bayangan yang 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 kurang pantas kepada ibunda kita ada pun baginda nabi pernah minum di bekas kelasnya Siti Aisyah mungkin bisa saja bekas kelasnya diganti tanpa harus menyebut bentuk fisiknya tapi itu masih tidak tapi kalau sudah membentuk warna dan menyifati wajah ini-ini itu ayo kita hindari kemudian yang selanjutnya ada video klip barangkali yang su'ul adab ya dan mungkin niatnya juga baik karena belum mengerti sudah sayirkan Siti Aisyah Siti Aisyah digambarkan tanpa perempuan yang berdandan dan sebagainya seolah-olah Siti Aisyah itu paling tidak tidak pantas itu semuanya ini nasihat buat saudara-saudar ku pecinta solawat ayo kita waswada dalam hal-hal yang semacam ini itu saja mungkin jadi orang yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja ini yang banyak nah ini mungkin akan kita kembangan melakukan kesalahan tidak sengaja ini khusus dan kita kepada hamba Allah dimanapun mereka berada orang yang membuat laku itu kita itu begini kadang kita itu pengennya orang itu tidak salah itu salah jadi kalau melihat kesalahan orang langsung dihabis loh memang kita ini selama ini bergaul dengan siapa dengan manusia bukan dengan malaikat kok kita dikadang-kadang masuk kutub ekstrim semua orang kalau salah langsung dihabiskan dianggap tidak punya kebaikan sama sekali ini juga salah jika ada orang bersalah ya itu adalah kalau memang atas dasar ketidaksengajaan kita kembalikan kepada Allah semoga dia mendapatkan kebaikan dalam niatnya jangan langsung habis dieder mungkin niatnya baik kita tidak tahu itu nah berkenaan dengan kisah lagu tentang Siti Aisyah itu nah ini kita masih khususnudan semoga yang membuat lagu itu niat baik memang disana ada provokasi ada hamba-hamba yang mencoba merendahkan sayidah Aisyah yang tidak pernah rendahkan dibuliakan oleh Allah ada sekolah orang semacam itu lalu muncul lagu-lagu tentang Siti Aisyah satu sisi mungkin niatnya baik-baik kita kembalikan kepada niatnya insyaallah dan ini khususnudan yang menyusun syair tentang Siti Aisyah itu sampai dilakukan itu insyaallah saya tidak kenal insyaallah niatnya baik untuk mengangkat tentang Siti Aisyah agar orang mensurit olah dan Siti Aisyah dari sisi ini sesuai dengan niatnya adalah adalah baik akan tetapi kita semua manusia kadang kita melakukan kebaikan kadang dibandingkan dengan kesalah tinggal kita tegur kesalahannya saja penes siapa yang tidak pernah bersalah siapa yang sempurna kita melakukan sholat kadang ada salahnya takbirnya kurang begini ada kita melakukan zakat ada kurang ini ada kekurangan itu wajar maka berkenaan tentang kisah Siti Aisyah yang disendangdukkan itu kalau benar Sair yang itu yang dilakukan itu maka kita khusususnudan semoga yang membuat Sair mendapatkan pahala besar dari Allah karena niatnya baik ada pun ada kekurangan di dalam Sairnya ya itu adalah mungkin sifat manusiawi manusia sudah manusiawi ada kekurangannya tinggal yuk kita sempurnakan tidak perlu kita menghujat 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 orang semacam ini gak ada mungkin niatnya baik menghadirkan kisah Siti Aisyah yang baik hanya kalau ada kekurangannya mari ayo kita benai bersama ada Sairnya nah ini mungkin yang membuat atau ingin mengembangkan laku ini Toba Sairnya dikubah ya agar kita hadirkan sifat-sifat istimewa dari Saita Aisyah selain daripada sifat jasad apa Saita Aisyah punya kelebihan cerdas sampai dia mujtahidah termasuk menangguk tirin amin dirawat telah hadisi orang yang paling baik-beratkan hadis cerdas pandai tangkap penuh kasih tegas tapi sejuk wajahnya Nabi Saita Aisyah jangan difad